Namo Dasa Begawatu Rahato Sama Sambutasa Namo Dasa Begawatu Rahato Sama Sambutasa Namo Dasa Begawatu Rahato Sama Sambutasa Selamat siang Namo Budaya Namo Budaya Sudah-sudah-sudah-sudah Semoga Anda semua selalu sehat dan berbahagia Bebas dari pemerintahan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, dan bebas dari segala macam kesempatan Semoga semua makhluk dimampu mereka berada Selalu hidup berbahagia, bebas dari pemerintahan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, dan bebas dari segala macam kesempatan Sudah-sudah-sudah semua Perakuan Buddha Dimanapun Anda berada Melalui kesempatan Siap hari ini Yaitu melalui Kebaktian Peringatan Hari Magal Ujah Peringatan Hari Magal Ujah Tahun 2021 Tahun 2021 Yang disiarkan secara langsung Dari Taktisalah Sekolah Bodhidara Mumpadam pada hari ini Melalui kesempatan ini Melalui kesempatan ini Kami mengucapkan Selamat Merayakan Hari Magal Ujah Semoga kita senantiasa maju Di dalam Dharma Semoga kita senantiasa maju Di dalam praktek-praktek kebajikan Selamat Merayakan Saudara-saudara-saudara Saudara-saudara Para Umat Buddha Dimanapun Anda berada Tentu Hari Magal Ujah Yang pada hari ini Diperingati Ya memang Hari Magal Ujah Itu jaduhnya pada Hari Usata Kemarin Ya Dan secara langsung Imlek Hari Usata Magal Ujah ini Berberbakan dengan Terakhirnya Tahun Baru Imlek Ya yang Dibakan ini Dikenal dengan istilah Sebagai Hari-hari besar Agang-gagang Buddha Yang lainnya Hari Magal Ujah Ini adalah Salah satu Hari-empat Hari Raya Agang-hari besar Agang-gagang Buddha Sebagai salah satu Hari-hari besar Agang-gagang Buddha Hari Magal Ujah Ini juga Hari Raya Hari-hari besar Yang berhubungan Dengan kehidupan muda Ya seperti yang Dikati Dikati Hari Magal Ujah Hari Magal Ujah Itu Adalah Hari-hari yang Dilapar belakang Yang sejarahnya Berhubungan Dengan kehidupan muda Nah demikian juga Hari Magal Ujah Hari Magal Ujah Hari Magal Ujah Juga Dilapar belakangnya Adanya Peristiwa besar Peristiwa Agung Yang terjadi Di dalam kehidupan Bulan Agung Kita Yang terjadi Di bulan Magal Jadi bulan Magal Mesti lahir Dia Kalau kita Relaksikan Dengan Bulan sekarang ini Bulan Magal Berkisar Antara Bulan Februari Sampai Maret Terjadi Peristiwa Agung Ada Empat Peristiwa besar Ada Empat Peristiwa Agung Yang terjadi Di dalam kehidupan Samudha Yang terjadi Di bulan Magal Yang pertama Adalah Berkumpulnya 1250 orang Bikru Di Wihara Wilwana Marama Tepat di Bulan Purnama Cago Ini di bulan Purnama Dan bulan Naga Kemudian Kedua Tepat di bulan Naga Tapi tidak ada Perkenuan itu Yaitu Peristiwa Bikru Sariputan Mencapai Tingkat Kesejahteraan Lalu Ketiga Di bulan Magal Pada saat Perkenuan 2500 2500 2500 1250 orang Malah Itu Peristiwa ketiganya Samudha Mengantukrahkan Gelar Siswa Tamak Kepada Bikru Sariputan Dan Bikru Megalanan Dan Peristiwa keempat Yaitu Samudha Pada saat itu Memutuskan Bahwa Tiga Bulan Lagi Beliau akan mencapai Pariligana Jadi Itulah Empat Peristiwa Agung Peristiwa besar Yang berhubungan dengan kehidupan Guru Agung Kita Samudha Dan Para siswa Utama Yang Semuanya Terjadi Di Bulan Purnama Di Bulan Aga Yang Sebenarnya Yang Kedama Berhubungnya 1250 Orang Al-Hab Orang Biku Al-Hab Yang Maka Perluan dari 1250 Biku ini diberdaya Dari 4 faktor Yang disebut dengan 4 faktor Yang kedua Biku Sari Puta Mencapai tingkat kesucian Yang ketiga Sebenarnya Memberi gelar Siswa utama Kepada Biku Sari Puta Dan Biku Mogalara Sebagai siswa utama Sari Buda Dan Biku Mogalara Sari Buda memutuskan bahwa Tiga bulan lagi Yang dia akan mencapai Pada ibarat Nah itu Kita semua paham bahwa Hari Maga Puja Yang paling kita ingat Yang paling populer Yang paling terkenal Berkumpulnya Yaitu berkumpulnya 1250 orang al-khat Yang diberdaya Dari 4 faktor Ya faktor pertama 1250 orang al-khat ini Mereka datang Tidak berjadik Lebih tepung Seperti Kita sekarang Kalau ketemu Di sekolah Di dalam Lagi Di share dulu Yang berkumpul W.A. Atau secara-secara pribadi Mereka tidak ada Jaman dulu tidak ada Dari Seperti sekarang Kemudian 1250 orang Biku yang berkumpul Ini semuanya Biku yang ditapiskan Langsung oleh Sang Buddha sendiri Jadi di jaman Buddha Tidak semua Biku adalah Biku yang ditapiskan Langsung oleh Sang Buddha Karena di jaman Buddha Ada Dua jenis Pasar Pada Ada namanya Eh ini Biku Pasar Pada Ada namanya Disar Menang Pasar Pada Jadi Di jaman Buddha Ada Biku-Biku yang ditapiskan Langsung oleh Sang Buddha sendiri Dan yang kedua Ada Biku-Biku yang ditapiskan Lengangkutu orang-orang Karena Setelah jaman Buddha Itu kan Pada Di kehidupan Ketama Sang Buddha Mengajakkan Dalam Dapat 60 orang Alham yang disebabkan Mengajak Dalam Dan mereka Dibriwana Untuk mencapiskan Siapa yang ingin Mengikuti jalan Luhur Jalan Dalam Nah jadi Namun Dari 1250 orang Biku-Arat Yang berkumpul Pada bulan Anggah itu Semuanya Ada Biku yang ditapiskan Langsung oleh Sang Buddha sendiri Yang disebut dengan Eh ini Biku Pasar Pada Nah Eh Biku Pasar Pada Menggunakan Bisa Ramah Gimana Pasar Pada Di jaman sekarang Itu sudah tidak ada lagi Karena Sang Buddha Tidak ada 60 orang Alham Juga Sudah Tidak ada Maka Pasar Pada Di jaman sekarang Itu dikenal Dengan Istilah Mati Carna Pasar Pada Biku Pasar Pada Yaitu Penahbisan Biku yang dilakukan Dewa Sangha Nah jadi Di jaman Sekarang ini Eh ini Biku itu sudah tidak ada lagi Dan Tisana Dan Kenapa Masa Mata Sudah 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 Subhan Semuanya Mereka Mengencakan Tidak Kesujian Tertinggi Sebagai Adi Yang Dalam Dan Semuanya Memiliki Adinya Karena Tidak Semua Mereka Adinya Adinya Kekuatan Beganti Kekuatan Sekurang Sebagai Hasil Dari Pasar Meditasi Sarat Abangan Jadi Tidak Tidak semua. Apakah semua awakening harus punya kesaktian, harus punya bangka sih tidak semua karena alham itu ada yang macam alhamdulillah bisa punya paku, ia baik agama yang punya padaran saja, ada bernama hatinya haji 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 dan yang keempat yang keempat pake pertanyaan yaitu sanggida pada saat itu membawarkan wadah pembukaan jadi wadah pembukaan ada ini ya, ada keantaranya sendiri yang salah satu bagian penting yang penting-penting sekarang yaitu yang seperti yang terdapat di dalam wadah juga ada yaitu dalam wadah yang bagian 183 seperti yang lagi dibaca yaitu yang dikonflir yang kita ingat sekarang yaitu sabah kapasa akarana sabah kapasa akarana sabah kapasa akarana sabah kapasa akarana jalan untuk jangka kemudian sabah kapasa akarana nampaukan kebanyakan sabah kapasa akarana sabah kapasa akarana sucikan hati dan pikiran etan buddha laksasana inilah jalan menjadi tidak ya inilah jalan untuk menuju kemudahan jalan untuk menuju kebanyakan jalan untuk menuju kebanyakan jalan untuk menuju kesalahan kebanyakan ceritaan jalan, inilah jalan untuk mencapai kemudahan jadi secara penjelasannya seperti ini jadi etan buddha laksasana itu diterjemahkan tidak sebagai kelipat berita inilah jalan semua buddha ini kan hanya kelipat berita tetapi ini kan etan buddha laksasana ini sifatnya aplikatif yaitu inilah jalan menuju kebuddhaan jalan menuju kesucian jalan menuju kesenarakan jalan menuju kebanyakan jalan menuju kebanyakan jalan menuju kebanyakan seperti apa sangat mudah di dalam ajaran mudah itu yang disebut dengan kejahatan pertama adalah 10 jenis karabut apa 10 jenis karabut ini pertama ada 20 tapi kalau jalan menuju kebanyakan jalan menuju yang kedua 10 jenis karabung yang kedua yaitu mencuri yang ketiga berbuat asusila nah ini disebut dengan perbuatan jahat melalui tindakan yang membunuh mencuri berbuat asusila yang keempat berbohong yang kelima memfitnah yang keenam beratak asa yang ketujuh omong kosong atau mempikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat nah ini disebut dengan karena buruk melalui ucapan kemudian yang kegelapan tidak menci yang ke sembilan tidak serapah dan yang ke sepuluh tidak berpandangan salah yang tidak sesat maksudnya tidak berpandangan salah ini disebut dengan karena buruk melalui pikiran jadi maksudnya jangan berbuat jahat ada kekalahan maksudnya adalah jangan melakukan sepuluh jenis yang buruk tadi yaitu jangan membenuh jangan mencuri jangan berbuat asusila jangan berbohong jangan memfitnah jangan berkena pasal jangan membuat omong kosong jangan benci jangan serangkan dan jangan berkendalai salah nah ini yang disebut dengan jangan berbuat jahat tadi yaitu kita berkendalai jangan melakukan ya sepuluh karna buruk tapi kalau tak akan kebajikan apa yang dimaksud dengan kebajikan yang dimaksud dengan kebajikan disini adalah sepuluh jenis kebajikan dan sepuluhnya diri apapun ya praktekanlah sepuluh kebajikan ini semaksimal mungkin sebisa mungkin nah apa pasalnya sepuluh jenis kebajikan maksudnya pertama adalah dana dana yang berdara yang mempraktekkan sila bagi saudara-saudara semua orang mempraktekkan sila yang penting itu ada jaga adalah Pancasila Pancasila Indonesia itu tidak menghukum, tidak mencuri, tidak berbuat masuk sila, tidak berucap suara, tidak mengkonsumsi jadat-jad yang dapat melemahkan kesadaran atau penyebabkan impian yang masuk ke dalam kemudian yang ketiga adalah menghukumkan batik melalui medikasi ini juga kebajikan kemudian memiliki rasa hormat, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, menghormat kepada mereka yang patut dihormati seperti dalam maghala suda dan menghormat kepada mereka yang patut dihormati seorang yang patut dihormati pertama adalah PKA dan PKA karena sangat muda dalam kesempatan menyatakan di dunia ini ada tiga jenis orang yang apabila kita tidak berlaku karena mereka tidak berlaku, maka kita akan melakukan kebajikan yang sangat tinggi yaitu yang pertama adalah ketika kita memperlakukan dengan berlaku, dengan pikiran, jadat-jadat untuk berbualan yang memperlakukan seorang Buddha yang kedua adalah seorang Alham, yang ketiga adalah kedua orang berbual kita, Papa dan Mama kita jadi tiga jenis orang ini apabila kita tidak mempraktekkan rasa hormat kepada mereka karena kita telah mempraktekkan kebajikan yang sangat bisa kemudian berbakti ya, berbakti menunjukkan rasa bakti ya dalam salah satu suda yang kuritadama suda mudah dijelaskan ada lima objek yang penting dalam hidup kita sebagai tempat kita berbakti pertama adalah kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita yang kedua yang kedua adalah kepada salah keluarga dan para leluh kita yang akan meninggal yang ketiga adalah kepada negara para negara ini ada dengan cara anak-anak bayang aja ini bukan cara kita berbakti kepada negara ya kemudian yang keempat yaitu kepada para tamu-tamu kerabat yang datang ke rumah kita dan yang keempat adalah yang lima adalah kepada para dila ya di dalam saya yang suka itu ada lima objek yang bisa kita jadikan untuk berbakti kepada orang tua kita dan saudara-saudara kita yang masih hidup kepada saudara-saudara dan leluh kita yang akan meninggal kepada negara kepada para tamu ya kemudian berikutnya adalah apa cahaya kemudian menguncukkan pikiran mudita-saudara yaitu ikut berkawai dan berkawai kemudian kemudian eh pati dana pati dana itu kebohisi yang konta yang anda yang pahamkan dari kebohisi yang konta melimpahkan jasa kebohisi yang suka ya seperti kalau kita dina mendengar sukita 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 kemudian Kemudian yang ke-8 Itu ada Dhamak Selatan Nah ini kebajikan yang dimaksudnya Dhamak Selatan Dengarkan dhamak Seperti apa yang sedap Bapak ibu, saudara-saudara Ini adalah mendengarkan dhamak Belajar dhamak Nah ini juga belajar dhamak dengan dhamak Itu kebajikan Yang ke-9 Katanya Membabarkan dhamak Bapak ibu, saudara-saudara Apa yang sedang saya lakukan pada hari ini Adalah sebuah kebajikan yang disebut dengan dhamak Dhamak desana Membawarkan dhamak Melajarkan dhamak Kemudian yang ke-10 Alhamdulillah Menemukan orang lain yang merupakan orang salah Kejalan dhamak Maka ketika dhamak ibu, dia orang salah Orang lain dilakukan kesalahan Orang lain dilakukan kejahatan Masih hatinya dengan cara yang baik Supaya mereka terbuatkan kejahatan Ini juga didi juga Menurut orang lain yang tidak memiliki keyakinan Yang tidak memiliki keyakinan pada dhamak Jadi orang yang berkejahatan pada dhamak Nah ini disebut dengan diri juga Untuk orang lain yang tidak berada di jalan dhamak Menuju ke jalan dhamak Jadi itulah yang disebut dengan Tambahkan kebajikan tadi Selain kita menghindari Tidak berbuat jahat dengan tidak melakukan Seperti 10 jenis kamar yang beruruh Tapi selain dari kebajikan Cara anak-anak berbuat baik Ada berapa panjang dalam ajaran muda Apa itu? Perbuatan baik ada berapa panjang? Perbuatan baik ada berapa panjang? Ada berapa? Ada berapa? Ada di Tiga puluh empat Tiga puluh empat Yang pertama ada berapa-nya sepuluh kebajikan Ada yang kedua Berapa-nya sepuluh karamare Yang ketiga ada berapa-nya sepuluh pami Yang keempat ada berapa-nya empat Keadaan yang tidak terbatas Karena tidak peka Jadi berperbuatan baik Ada di Tiga puluh empat Jadi bagaimana kita mau menajak Oleh kebetulan baik kita sendiri Apa kebetulan baik kita diterapu Jadi ada berapa-nya Tiga puluh empat Yang hadiri dari Sepuluh karamare Sepuluh kebajikan Sepuluh pami Dan empat Apa yang Pembangunyara Ya Yang terbatas Yang terbatas Yang terbatas Kalau sepuluh karamare Kita tadi sudah Kebalikan dari sepuluh karamare buruh Berarti sepuluh karamare baik Apa? Tidak berbunuh Tidak mencuri Tidak berbunuh Tidak berbunuh Tidak berbunuh Kemudian Tidak memfitnah Tidak berkata kasar Tidak Omong kosong Tidak membenci Tidak Tidak serata Tidak berpendangan sama Nah Sekarang berbeda Tidak berbunuh Sepuluh Bayi Selamat kemudian kemudian nekama tau punya nekama nekama artinya melepas ke dunia jadi dengan menentu ke 4 sebagai kabah cita jadi nekama ini sendiri artinya melepas kelepasan ke dunia seperti apa yang berlaku pada tanah malam meninggalkan istrinya dan anaknya yang lagi hidup ini disebut dengan nekama melepas kehidupan duniawi dan yang terakhir adalah UPK yang nanti dari yang ke 4 sampai ke 6 kemudian kemudian yang ketiga sucikan hati dan pikiran nah inilah yang sebagai sentralisasi dari dalam adanya adalah sucikan hati dan pikiran melalui praktek dengan menyadari pancakanda bahwa pancakanda dalam kehidupan kita tapi bersifat anicah, duka, dan anaka itu kita selalu buka bapak itu ada merasakan tidak berbaga kemarin saya tapi itu itu anicah 20 30 tahun wow ini anicah buka 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 kecuali anda yang mempunyai rasa berkecukupan hati rasa suku dan rasa berbeda baru tapi kalau anda ingin mendapatkan mendapatkan tidak akan pernah ada rasa sukuas seperti anda minum main paus semakin banyak anda minum anda akan sedikit haus jadi anicah bukan keadaan yang sulit diperlahankan atau keadaan yang tidak memuaskan ya kemudian anak-anak anak-anak tua lima kelompok kehidupan buku jasmani kita atau mungkin anak kehidupannya tidak memiliki inti yang kekal ya semuanya ada kombinasi kombinasi dari nama dan rupa yaitu buku dan jasmani ya jadi mudah-mudahan melalui momen peringatan tadi kita bersama-sama semakin bersemangat semakin bermotivasi untuk belajar dan berlatih memperhatikan nama sehingga kita dapat meningkatkan kualitas kualitas kebaikan kualitas kualitas kebajikan di dalam diri kita untuk menciptakan transformasi diri dan transformasi sosial semuanya setiap orang setiap makhluk dimana pun mereka berada yang mendengarkan yang mempraktekkan kebajikan melalui mendengarkan makhluk hari ini bergembira 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 sehingga mereka memulai kemajuan di dalam praktek praktek kebajikan semoga semoga semua makhluk di mana pun mereka berada senantiasa berbahagia bebas dari kebencian bebas dari penyakit dan bebas dari segala penyakit dan bebas dari penyakit dan bebas dari penyakit dan bebas dari segala penyakit dan semoga semua makhluk hidup berbahagia selalu 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 terima kasih namun daya terima kasih terima kasih